Ini riak, ini sombong, justru pikiran anda yang masalah, hati anda yang masalah Karena suuzon kepada orang yang baik, bayangkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Masya Allah tabarakatuh Ini kita mau berkunjung ke rumahnya Habib Hussein Ja'far Kita diundang sama Habib Hussein untuk podcast Yang insya Allah akan tayang di channel Youtube Habib Hussein Ja'far Dan juga channel Youtube Rumah Makan Gratis Kita mengopor santai, terus menceritakan perjalanan Rumah Makan Gratis Dan juga nanti bakal ada motivasi-motivasi dan inspirasi Tonton video ini sampai habis ya Dan juga kalau misalkan video ini menurut kakak bagus, bermanfaat Boleh di-share ke teman-teman, ke saudara, ke anak-anaknya Maaf, ini bunyi ini Saya lupa, mohon maaf ya Nanti ditonton sama Pak Polisi, nggak pakai safety bell Padahal saya lupa Tetap di channel Youtube Rumah Makan Gratis Nanti kalau sudah sampai Kita akan memperlihatkan Apa yang disampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia Bersama saya Fusin Ja'far Al-Hadar Dan kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang Kayaknya nggak masuk akal ya Bagi sebagian kita Apalagi di tengah kondisi Pandemi seperti sekarang Saat semua orang untuk makan sendiri saja susah Bagaimana mau mikirin makannya orang lain Dan jumlahnya tidak sedikit Dan bukan sekali dua kali Tapi setiap hari Bahkan dalam bentuk rumah makan Nah karena itu Saya mengundang Mas Adit Beliau adalah pendiri rumah makan gratis Seperti yang tertera di kaosnya Jadi Mas Adit ini Pemilik rumah makan gratis Yang sebagaimana namanya Ini bukan zonk, nggak ghosting Ini beneran Rumah makan gratis Artinya Kapan saja kita makan gratis Nah kita akan explore dengan Mas Adit Mas Adit apa kabar? Alhamdulillah Habib, sehat Alhamdulillah sehat Mas Adit Pertama Kenapa membangun rumah makan gratis? Latar belakangnya apa yang bikin Mas Adit tuh akhirnya bangun rumah makan gratis? Ya Awalnya ya Saya diuji dengan kesulitan ekonomi Hidup saya susah Hidup saya susah Sempet saya tuh Tidak ada Pikiran Untuk berbagi makanan tuh Dulu nggak ada Nggak ada sama sekali Bahkan Ilmu agama saya tuh sangat minim Karena saya Anak nakal Dan saya tuh Sangat nakal dulu Bahkan saya di penjara dulu Ah Gitu Saya Migronnya justru Jauh dari agama ya? Ilmu nggak ada Kemudian di penjara Kemudian Ya ibadah juga Jadi tipis ya bang Iya Waktu saya baru nikah Itu Saya dipertemukan oleh Allah Dengan manusia yang Hidupnya jauh lebih miskin daripada saya Besoknya Saya sholat subuh ke masjid Itu saya ketemu sama seorang nenek-nenek Ada nenek-nenek Pincang-pincang Bawa karung Usianya 92 tahun Kakinya bolong Akhirnya saya hantar pulang Di depan rumah nenek itu Ada ibu-ibu jemur pakaian Saya tanya Ibu Saya ketemu nenek ini Kemana keluarganya kok Tegas sekali Nenek-nenek disuruh cari rongsokan Dijawab sama ibu itu Ibu ini Nenek ini Hidupnya sebatang kara Kalau dia tidak cari rongsok Nggak bisa makan Nah disitu saya merasa Saya miskin Dipertemukan dengan orang Yang hidupnya jauh lebih miskin Akhirnya Ya udah Saya pulang ke rumah Saya ceritakan ke istri Istri saya penasaran Saya ajak ke rumah nenek itu Begitu ngeliat nenek itu Istri saya nangis Akhirnya yaudah deh Mulai hari ini kamu masak yang banyak Kita aja kasih makan ke nenek ini Setiap hari Padahal kondisi Mas Adil pada saat itu Ya miskin Susah saya Malah punya Mau diusir Beban Minitnya dapat keuntungan 100 ribu Jadi dalam sehari dikasih duit 10 juta sama Allah Dapat rezeki Langsung saya bayar kontrakan Langsung saya kasih ke istri Saya bilang ke istri Dek sisa uang ini buat kasih makan nenek sama buat makan kita Karena Mas Adil yakin bahwa rezeki itu ya karena membantu nenek tadi Sering dapat rezeki yang tadi sangka-sangka Sampai-sampai sebelum nenek itu meninggal saya ingat kata-katanya Saya didoain sama nenek itu Nak Nenek doain Mudah-mudahan Apa yang belum kamu miliki di dunia ini Nanti kamu miliki Siapapun yang belum pernah ketemu sama kamu Nanti kamu ketemu Tempat apapun yang pengen kamu kesana Nanti kamu bisa kesana Ternyata terkabul Sekarang benar-benar terbukti Setelah nenek itu meninggal besoknya Gak lama kemudian Saya dikasih umroh gratis Saya berangkat umroh Setelah saya pulang dari umroh Saya juga punya harapan doa Di Mekah Ya Allah Mudah-mudahan Saya hamil Istri saya hamil Saya punya anak gitu Pulang dari umroh dapat hadiah dari istri Saya hamil Gak lama kemudian Ada orang sakit benazar Doain saya ya Saya sehat Saya gak lagi makan obat dokter Semua uang di ATM saya ini Saya sedekahin semua Saya kasih ke Mas Adit semua Tiba-tiba sembuh Begitu pas sembuh Saya dikasih duit Seratus tiga puluh juta Semua yang ada di ATM Dia dikasih kemana? Dikasih ke saya semua Saya balikin lagi Saya minta maaf Saya bilang Walaupun dikasih suruh amanah juga Saya takut Amanah itu berat Saya bilang Betul Akhirnya Mas Adit sudah punya mobil belum Kalau mobil Lihat kondisi saya Mustahil kalau bisa punya mobil gitu Yaudah Ini uang buat beli mobil aja Saya mikir juga Buat apa saya mobil Saya bilang Saya udah benazar Kalau saya sembuh Saya sedekahin semua uang saya Nanti juga bermanfaat itu mobil Masya Allah Terus Ketemu sama presiden Presiden SBY Presiden RI ke enam Datang ke rumah makan gratis Setelah presiden Artis terkenal Setelah artis terkenal Itu semua datang ke rumah? Ustadz Abu Somad RCMA Yang di TV itu Datang ke rumah saya Ya Allah Saya bilang Ini benar-benar Tidak nyangka gitu Itu ya karena keberkahan Rumah makan gratis Iya Ini berarti dari tahun berapa Rumah makan gratis? Yang satu nenek itu? Enggak Setelah nenek itu meninggal Bikin rumah makan 2016 Rezeki lebih Saya bangun rumah makan gratis Itu 2016 Pertama di mana Mas Hati? Pertama kali di kampung Pabawakan Kulon Di desa Ciang sana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Itu gratis untuk siapa aja? Siapa saja boleh makan Tanpa syarat Walaupun orang Misalnya Kita tahu kayak ini Orang kaya Gak peduli Tetep dikasih Jadi itu kan Rumah makan gratis Kenapa saya kasih nama Rumah makan gratis? Rumah itu tempat tinggal Makan itu kehidupan Kalau orang gak makan kan mati Lawan kata mati hidup Jadi kehidupan Nah gratis itu Gak sekali-sekali aja Tapi setiap hari Itu artinya orang ikhlas Karena saya Tidak mengharapkan apapun Tidak minta bantuan Kepada siapapun Kalau ada Allah kasih rezeki Kalau gerakan orang baik Untuk sedekah Saya terima Karena dia ikhlas Jadi rumah makan gratis Tempat tinggal Kehidupan Orang ikhlas Itulah artinya rumah makan gratis Yang dikasih makan itu Makhluk hidup Tidak cuman manusia Manusia Hewan Tumbuh-tumbuhan Pertama adalah bahwa Apa yang dilakukan Mas Adil ini Merepresentasikan Satu nilai utama Dalam Islam Yaitu Rahmatan lil'alamin Bukan hanya Lil'muslimin Bukan hanya Kepada orang muslim Tapi semua orang Bisa makan disana Bahkan lil'alamin Bukan hanya Lil'insan Bukan hanya Bagi manusia Tapi kelinci Ikan Kucing Kita kan kadang Kalau lagi makan Ada kucing Kita tendang-tendang aja Justru Bukannya berbagi Kemudian Yang kedua adalah Yang ingin saya Garis bawahi Bahwa Sedekah itu Tidak perlu diminta Begitu kata Quran Qutmin anwalikum Sadaqatan Tutakhiruhum Ambillah dari Mereka Sedekah mereka Jadi kata Allah Ambil sedekah itu Zakat itu Diambil Karena itu adalah Hak Dari orang Miskin Atau mustahik Orang yang berhak Atas zakat itu Bukan Nunggu diberi Tapi diambil Bukan nunggu diminta Tapi diberikan langsung Karena Zakat itu Akan membersihkan Harta kita Jadi seharusnya Tidak nunggu diminta Justru agar Rezeki yang kita dapatkan Bersih Suci Maka keluarkan zakatnya Jadi tidak usah Nunggu ngajuin proposal Tidak usah Masjid nunggu Di tengah jalan Kecerekan Minta Seharusnya Tapi setiap orang Mengantarkan sendiri Zakatnya Justru dia galau Kalau zakat itu Tidak dikeluarkan Karena dia khawatir Ada hak orang lain Di dalamnya Tidak suci Tidak bersih Hartanya Dan jangan merasa Yang membutuhkan Adalah yang menerima Tapi yang memberi Beruntung Karena dipertemukan Dengan orang yang berhak Itu pelajaran Yang juga saya ambil Dari yayasan Buddha suci Orang-orang Buddha Yang ketika memberikan Sedekahnya Kepada orang lain Dia yang menunduk Dan dia yang berterima kasih Yang memberi Yang berterima kasih Bukan yang menerima Atau yang meminta Dan yang ketiga Yang ingin saya gerisbawahi Bahwa ikhlas itu Kuncinya Kata Habib Abdullah Adalah istiqomah Sedekah sekali Ya baik Tapi kalau Mau mengetahui Keikhlasan seseorang Istiqomah Orang dalam Melakukan ibadah Dalam sholat Subuh berjamaah Di masjid Kalau dia tetap Istiqomah Walaupun hujan Walaupun ngantuk Walaupun capek Tetap sholat berjamaah Di masjid Insya Allah Itu pertanda Ihlas Begitu juga sedekah Ketika dia tetap Sedekah Setiap hari Dan dalam keadaan apapun Bukan hanya hari Jumat Bukan hanya saat kaya Itulah orang yang Insya Allah Ikhlas Karena dia berarti Tidak tergantung oleh kondisi Tapi betul-betul Karena Allah Karena itu Di dalam Al-Quran Persis seperti yang dikisahkan Mas Adid tadi Bahwa Sedekah itu Tidak hanya dalam saat lapang Tapi saat sempit juga Orang yang bertakwa itu Kata Allah Orang yang Mencedekahkan hartanya Bukan hanya saat lapang Tapi saat sempit Saat lapang Gampang kita mungkin sedekah Walaupun banyak orang yang kaya Tetap susah sedekah Tapi paling tidak Lebih mudah sedekah Saat kaya Ketimbang saat miskin Dan bukan hanya lapang Hartanya Tapi lapang dadanya Ketika dadanya Lagi sempit Lagi sumpek Dia tetap sedekah Kadang orang kan Kalau lagi sumpek Sudah tidak mau melakukan kebaikan Menguruskan urusan gue sendiri dulu deh Nah orang yang tetap Mengurusi Membantu orang lain Di tengah dia punya urusan juga Dengan dirinya sendiri Itulah orang-orang yang bertakwa Jadi yang diceritakan Mas Adid Di tengah dia juga Ngedrop Dengan berbagai ceritanya Tapi masih menolong Nenek-nenek Menolong orang lain Itulah yang Dikandaki oleh Allah Atas kita Nah kenapa Ngasih makan pohon Jadi waktu itu Saya Mau beli makanan Buat yang di rumah saya Istri Jadi ada Makanan di Sualayan Pas saya mau masuk Toko Sualayan Saya melihat Ada tanaman-tanaman Yang beberapa tanaman itu Layu Nah akhirnya saya Berubah pikiran Wah gak usah beli Makanan di toko ini lah Tapi saya mikir lagi Melihat lagi Tanaman itu Beli air aja lah Saya masuk Saya beli air Begitu saya Datang ke kasir Saya bilang Mas saya beli air ini mas Mas saya tahu Air ini Harganya sekian Pasti uang ini Ada kembaliannya Kembaliannya buat mas aja Lagi pula Air ini bukan buat saya minum Tapi Tapi mau saya jadikan Tanggung jawab Buat Si mas yang jaga toko ini Loh kenapa pak Saya lihat Ada tanaman Di depan toko ini Layu Kalau misalkan Tanaman itu bisa berteriak Dia akan berteriak Tolong Tolong Saya haus Dia pasti akan berteriak Jadi saya minta tolong Mas kan setiap hari Datang ke toko ini Kerja di toko ini Jadi karena salah satu Tanggung jawab mas itu Ya nyiramin tanaman Jangan sampai mati Mas saya bilang Akhirnya Masya Allah Langsung dikasih Penjaga toko Tiga hari kemudian Saya gak sengaja ngeliat Jadi semua pohon itu Disiramin maki gayung Jadi dia betul-betul amanah Akhirnya Saya ngeliat saya senyum aja Nah disitulah saya Dapet ilmu baru Motivasi Ini ilmu juga Ada teman saya di kampung Itu yang cara dia mendidik orang yang minum minuman keras Cara mengkritik mereka juga Cara ngajari mereka Dengan botol minuman kerasnya itu dijadikan tempat untuk tumbuhan Jadi diisi air Kemudian dibuat tanaman Kayak bakau gitu Terus dia seluruh temponya isinya itu Masya Allah Teman-temannya pada sering mabok Dia juga dulu sering mabok Dan akhirnya sudah tombak Kata dia Dulu Botol ini Isinya mau membunuh saya Tapi sekarang saya prank dia Dia niatnya mau membunuh Sekarang saya bikin Dia justru menghidupi Itu berarti 2016 Satu rumah makan gratis Biasanya per hari ngasih makan berapa Kira-kira Kalau dulu waktu awal menerikan rumah makan gratis Kita tidak tentu Tergantung rezeki yang kita dapat Kadang 50 Kadang sampai 100 Sekarang ya Alhamdulillah Sudah 300 per cabang Per cabang 300 Per hari Per hari Ada berapa cabang? Ini ada 5 cabang Mau nambah lagi 2 Yang di Durian 3 Pasar Minggu Terus sama di Tanggrang Nah ini Alhamdulillah dapat lagi nih Jadi ada ibu-ibu Dia bisnis ikan Dia mau menghadiahkan Sebidang tanah Seluas kira-kira seribu meter Terus ada bangunan rumah Tapi saya mau tanya dulu mas Katanya gitu Kalau mas saya kasih rumah 2 lantai Terus bangunan pinggir jalan Ada halamannya Itu kira-kira buat apa? Biar bisa bermanfaat untuk orang banyak Biar bisa jadi amal jari Saya bilang Kalau ada sisa lahan di depan Itu kita bangun rumah makan gratis Nah itu rumah 2 lantai Kita bangun rumah tafiz Quran gratis Masya Allah Nah tapi rumah makan gratis itu Kita hiasi Biar kita bisa bikin program Namanya Tempat nikah gratis Saya dulu mau nikah itu susah Saya bilang Saya tuh nikah dibantuin orang Saya nih ya Baru lahir ditolong orang Nikah ditolong orang Dibantuin orang Nanti saya meninggal dunia Saya tuh ditolong orang Jadi kalau semasa hidup Sekarang ini Nggak nolong orang Apa kata malaikat? Keterlaluan Nah selagi saya masih hidup Dikasih rezeki Dikasih nafas Insya Allah Saya akan perjuangkan terus Untuk bisa bantu orang Berarti nanti akan ada RNG Rumah nikah gratis Akan ada RTG Rumah tafiz gratis Nah ini kita mau bangun lagi nih Kita mau bangun lagi Supermarket gratis Supermarket gratis Jadi konsepnya seperti ini Jadi kalau misalnya kita dapat Lahan wakaf Pinggir jalan Itu kita mau bikin gedung Seperti Sualayan Yang mana nanti Sualayan itu Berisi Seperti supermarket Nanti kita undang Duafa-duafa Anak-anak yatim Yang mana kita kasih voucher 100 ribu per orang Nanti mereka Voucher 100 ribu itu Bisa tuker di kasir Ambil apa saja Bebas Dengan nominal 100 ribu Seperti itu Nah sembako-sembako ini Siapa saja pengusaha sembako Pengusaha ikan Ayam Daging Sayur-sayuran Apa saja Yang mau sedekah Bisa langsung Isi ke sualayan Silahkan Kalau tidak ada yang nyumbang Tidak jadi masalah Kita beli Kita taruh disitu Mas Hadid kan Berarti kurang lebih 1.500 Piring sehari kan Yang dimasak Yang dimasak Artinya itu kan Tidak sedikit ya Biayanya Jawab besar Dan Sudah dari 2016 Jadi selama ini Sampai sekarang Itu Dari mana Dananya Alhamdulillah Setiap Kali kita kesulitan Pasti ada kemudahan Karena kita Mengawali dengan Niat Manusia itu Kalau punya niat Pasti ada jalan Kalau tidak punya niat Pasti banyak alasan Mau ngelakuin apa saja Mau sedekah juga sama Sholat juga sama Manusia itu Kalau tidak Mau sholat ya Tapi tidak niat Pasti dia banyak alasan Sedekah juga sama Kalau dia tidak niat Pasti dia bakal banyak alasan Wah ada keperluan Yang lebih penting nih Begini Bahkan dia ngomong Sedekah itu Tidak boleh Terang-terangan Harus sembunyi-sembunyi Diam-diam Saya bilang Lebih baik terang-terangan Daripada diam-diam Tidak sedekah sama sekali Jadi kembali ke dana Dananya itu Saya jujur Dananya saya dapat dari Allah Dan karena saya Tidak pernah merasa takut Miskin Takut rugi Takut kehabisan duit Tidak pernah Selagi Bank Indonesia itu produksi duit Saya tidak pernah ketakut kehabisan duit Ya Jangan takut Bagaimana mungkin kita ini takut miskin Takut tidak punya duit Takut rugi Sedangkan kita ini diciptakan oleh zat yang maha kaya Allah maha kaya Yang menciptakan langit, bulan, bumi, matahari Sekaya-kaya manusia Tidak ada manusia yang bisa menciptakan semut yang kecil begini Tidak ada Jadi jangan takut Insya Allah Kalau kita yakin Pasti Allah mudahkan Manusia bukan cuma gak punya alat untuk nyiptain manusia Mereka punyanya alat untuk menghabisi manusia Saya cuma satu pegangan aja Yang saya yakin Satu dalil Al-Quran yang menjadi sesuatu yang membuat saya itu selalu yakin Apa itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berpiman di dalam Al-Quran Di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-261 Allah subhanahu wa ta'ala berpiman yang artinya Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi tujuh tangkai Dari tiap tujuh tangkai ini Allah tumbuhkan seratus butir bagi setiap yang Allah kehendaki Sungguh Allah maha luas maha mengetahui Jadi Kenapa saya tidak takut miskin Tidak takut rugi Tidak takut kehabisan uang Karena kita sedekah seribu rupiah saja Kalau kita yakin dan ikhlas Akan Allah ganti tujuh ratus kali lipat Saya ingin menggaribahnya tadi pertama Oh mau sedekah tapi gak Kalau terang-terangan berarti jelek Gak Kata Allah dalam suratul bakar ayat 271 Kalau kamu menampakkan sedekahmu gak apa-apa Itu baik kata Allah Asalkan memang tidak untuk riak Tidak untuk kesombongan Tapi misalnya untuk rumah makan gratis Promosi agar makin banyak donatur Yang tergerak dan lain sebagainya Jadi jangan menganggap atau tergerak hatinya Pikirannya ketika melihat orang Ngeshare donasi Wah ini riak nih Ini sombong Justru pikiran anda yang masalah Hati anda yang masalah Karena suuzon kepada orang yang baik Bayangkan Suuzon kepada orang ini Dan seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi memang Orang itu makin sedekah Justru makin kaya Bahkan kayanya bukan hanya di dunia Tapi di akhir Karena harta yang sejati itu adalah yang disedekahkan Dia akan menjadi amal yang menemani kita Di kuburan nanti Dan di akhirat kelah Jadi tiket kita ke surga Dan sebenarnya bukan hanya di akhirat Tapi juga di dunia Tadi Mas Hadi bacakan ayatnya Lembukaroh 261 Bukan 10 kali lipat Tapi 700 kali lipat Seperti benih yang ditanam Tumbuh 7 batang Dan dari 7 batang itu Masing-masing tumbuh 100 buah Sehingga total 700 Masya Allah Kata Allah yang akan Dikembalikan kepada kita Karena in aksantum Aksantum li'an fusikum Semua kebaikan itu Kembali kepada diri kita sendiri Jangan menganggap Oh zakat ke Allah Allah al-ghani Maha kaya Jadi zakatmu Sedekahmu Infatmu itu untuk dirimu sendiri Kalau saya tuh niat dari awal Dari pertama kali merantau sekalipun Saya punya niat Saya tidak mau mencari benar Saya mau cari baik Saya mau belajar baik Dan saya mau berbuat baik Yang saya cari di dunia ini adalah Baik Bukan benar Karena saya merasa saya orang bodoh Saya tidak sekolah Jadi saya tidak mau cari benar Berarti sekarang sudah ada 5 Dan terus akan bertambah 7 Dan akan terus bertambah Ya bismillah aja mudah-mudahan Setelah saya masih hidup Ataupun saya nanti meninggal dunia Mudah-mudahan harapan saya Rumah makan gratis ada di seluruh dunia Dimana-mana Karena saya ingat terus Pesan baginda Nabi SAW Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang Apabila orang sekitar masih ada yang kelaparan Dikatakan tidak beriman Seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang itu Tetangganya kelaparan Sumbernya tadi yaudah Dari tempat yang tidak terduga-duga Iya Tapi selama ini memang ya donasi dari orang-orang itu Jadi konsep rumah makan gratis itu tidak mencari donasi Sumbernya murni dari orang yang memberi Ya jadi gini Bukan ada misalnya usaha gitu untuk Kita ada usaha Oh ada Ada usaha Kita ada usaha Kita jualan sabun Jualan merotel Jualan parfum Jualan baju gitu Jadi awal dari awal itu Jadi gini Kalau misalkan ada orang yang mau bangun rumah makan gratis Sumpama ya Itu saya ingatkan lagi Tujuan kita bukan cari donatur Bukan cari donasi Tapi tujuan kita itu sedekah ikhlas Ini gak dalam 5 tahun dari 2016 Ada momen-momen yang bikin Mas Hadid semakin merasa mantap dengan pilihan ini Yang bikin oh iya ini emang Ada Sering terjadi sesuatu yang aneh Pagi-pagi saya belanja sama istri naik motor ke pasar Begitu pas sampai pasar Saya beli ayam yang kecil-kecil Yang bukan yang besar-besar Saya beli 10 ekor Kak masih ada sisa orang belanja Masih sayang Masih ada berapa? 50 ribu Pengen beli centong sama baskom Yaudah yuk kita mampir ke toko perabotan Saya gantungin sayur-sayuran sama ayam di motor Terus saya masuk ke toko perabotan Begitu saya beli centong sama baskom Kembali ke motor Ayamnya hilang Depan toko orang itu saya Bolak-balik maju-mundur Saya bingung Nah kacau Masak apa saya hari ini Terus Saya ngomong ke istri Terus gimana nih yang Yaudah ikhlasin aja yuk kita pulang Begitu pas saya mau pulang Saya ingin kunci motor Cet Starter Dah hidup Akhirnya Yang kamu duduk di depan Aku yang dorong Pas kita mau pulang Ada ibu-ibu Manggil saya Mas 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 Tunggu mas Sebentar mas Ya kenapa bu Tadi saya lihat Muter-muter di depan toko saya Kenapa ya Ada kehilangan apa Hilang ayam bu Kok hilang ayam Ayam hidup Ayam sudah dipotong-potong Gantung di motor Tadi beriwilang Padahal itu ayam buat sedekah Saya bilang Buat rumah makan gratis Yuk ikut saya aja yuk Katanya gak apa-apa ikut saja Setelah saya ikut Diajak ke tempat Toko ayam yang saya beli ayam tadi Terus ibu itu bilang Hilang ayam berapa mas Sepuluh bu Tolong potongin ayam yang besar-besar ya Dua belas katanya Dikasihin ke saya Saya kembali ke motor Saya gantung Saya bilang ke istri Dek dikasih ibu itu ayam dek Jumlahnya dua belas Terus saya tuh lupa Kalau motor itu mogok Posisi istri saya sudah berdiri di motor Saya langsung duduk di motor Cet Saya ingin kunci Saya starter Indok Iya kata istriku Allah tuh baik banget katanya Cara Allah Mau kasih kita rezeki katanya Dengan cara kita diuji katanya gitu Ya kita sabar Dan kita ikhlas Akhirnya Allah kasih lebih Ya ada satu kisah dari Yang biasanya dinisbatkan Kepada Imam Hasan al-Basri Seorang Sufi Jadi Pernah ada tamu Kerumahnya 10 Kemudian Imam Hasan hanya punya Satu suguhan Mungkin sepiring nasi Katakanlah Kemudian Sedangkan tamunya 10 Maka kemudian Kata Imam Hasan Saya akan menjalankan Saya akan menjalankan Apa yang dijanjikan oleh Nabi Satu sekitah akan digantikan dengan 10 Kemudian beliau mencari orang yang berkebutuhan Pengemis diberikan makanan itu Udah Udah Ngobrol sama tamunya Ngobrol sama tamunya Dan tidak lama Ada orang yang ngantar makanan Ke Imam Hasan jumlahnya 10 Masya Allah Karena Niat dan keyakinan Yang kuat Sebagai atas janji dari Allah dan Rasul Jadi Justru sebenarnya Bersedekah sebagai bentuk syukur Itu justru untuk memperbanyak Bukan untuk mengurangi Kalau kamu bersyukur Maka akan Allah tambah Jadi Jadi kita terinspirasi Bahwa Apa yang dilakukan Mas Adid Akhirnya Bukan hanya Memberikan keuntungan bagi orang lain Tapi memberikan kebahagiaan Kepada Mas Adid Dan keluarga Sebagaimana Yang Tadi cerita Akhirnya umroh Menikah Punya anak Dan lain sebagainya Ini gak Mas Adid Pernah gak ada ujian-ujian Yang bikin Mas Adid berpikir Wah kayaknya ini kalau Saya bikin rumah makan Berbayar Ya saya kan juga kaya Ya tetap sedekah sih Kan kadang ada tuh Cara Setan masuk ke kita Atau bahkan Caranya yang lebih ekstrim Biasanya setan Kalau gak bisa bikin kita Melakukan dosa Setan akan membuat kita Kita merasa mulia Nah ada gak ujian-ujian Seperti itu Mas Adid Ya kalau misalkan Saya gak punya uang Sama sekali sih Pernah Ada Tapi tetap saya jalani Tapi kalau merasa Takut atau sampai Mau tutup Ya kan Itu belum pernah Karena saya dulu belajar Saya belajar tentang Manusia dan jin dan setan Apa aja sih yang ada di dunia ini Saya pelajari Ya dapet ilmu dari pengalaman aja Kalau setan kan memang tugasnya Nakut-nakutin manusia Jadi kalau ditakut-takutin Ya jangan takut Kalau mas Adid Misalnya rumah makannya Yang ada sekarang 5 Diubah jadi Bisnis murni Artinya kan kaya Mas Adid Dan itu halal kan Artinya Kalau bikin bisnis Rumah makan Halal Gak ada godaan-godaan itu Alhamdulillah Malah saya pengen Lebih banyak lagi Yang gratis Saya tuh pengen Malah satu rumah makan gratis 10 ribu orang Kepengen Kepengen saya Lebih banyak lagi Tapi kan sekarang PPKM darurat Gak bisa Gak bisa rame-rame Nah di tengah PPKM itu gimana mas Adi? Wah nangis saya Kan sekarang susah orang Saya pernah nangis Bener Demi Allah itu saya nangis Kenapa? Gaget rumah makan gratis Mau ditutup Pak Lura dateng Pol PP dateng Rumah makan gratis Padahal justru ini yang dibutuhkan Iya Nangis saya bener Kenapa saya nangis? Coba deh Tanya Yang makan di rumah makan gratis itu siapa? Mereka itu siapa? Tinggalnya dimana? Dateng ke rumah mereka Lihat kondisi dan keadaan mereka Salah satu aja Itu saya pernah salah satu orang Saya panggil sini Saya tanya Bu Setiap hari saya lihat Dateng ke sini Bawa gendong anak Suaminya kemana? Suami saya pergi pak Sudah berapa lama pergi? Sudah 10 bulan Perginya kenapa? Kok pergi? Tidak tahu Tiba-tiba pergi Katanya mau cari kerjaan Sudah 10 bulan ini Tidak pulang-pulang Dikasih duit gak? Dikirimin duit gak? Tidak sama sekali pak Katanya gitu Ya Allah Ada yang kayak gitu Ada juga yang orang Tukang parkir Kena corona Setelah ketuluhan positif corona Dia isolasi mandiri Dia rumahnya ngontrak Tidak punya uang sama sekali Buat bayar kontrak Karena setiap hari Dari parkiran uangnya Betul Nah kebetulan tetangganya dia Itu yang suka makan di rumah makan gratis Cerita ke saya Saya bilang Yuk kita datang ke sana yuk Saya bilang Sebentar Ini gak usah dibikinin konten Gak usah Saya bilang gitu kan Ke teman-teman yang lain Jangan Biar dia gak tahu siapa saya Kamu kan kenal dia Kenal tetangga kan Tetangga Saya percayaan sama kamu ya Saya ambil uang Semua uang di kantor saya Tolong titipin Buat dia bayar kontrakan Buat dia makan Itu saya kasihin Dia sering saya lihat Markir di Jadi Pak Oga gitu Di pinggir jalan Saya kasihin Pas saya pulang ke rumah Ada mobil portuner Markir Di rumah? Polisi Polisi Mobil portuner Plat polisi gitu Ngapain dia? Gak tahu Ngapain Begitu saya pulang Mas Adit ya Pakai baju dinas Deg-degan saya Kasus ini Kasus keumunan takutnya Saya deg-degan gitu Begitu saya nih Mas Adit Saya dinas di Bogor Namanya gak saya sebut ya Nurunin semua beras yang ada di mobil Dikasih beras beton-ton ya Masya Allah Untuk rumah makan gratis Iya Itulah Setiap kali kita ngasih sesuatu ke orang Allah kasih sesuatu ke kita Pasti Itu yang dipegang erat Dan diajarkan oleh Ayah saya Intan suruh Allah yang suruhku Kalau kamu bantu Allah Artinya bantu orang-orang yang Diciptakan oleh Allah Dan dicintai oleh Allah Maka Allah akan membantu kamu Ayah saya seumur hidup gak bekerja Masya Allah Tapi Allah bantu dia Dengan salah satu rumah warisannya itu Ada sarang waliknya Jadi gak usah kerja Tinggal ngambil dari sarang walik Masya Allah Karena dia kerja Datang sendiri rejekti Datang sendiri Masya Allah Karena selama 40 tahun Dia ngurus lembaga pendidikan Sosial Dan Lembaga Kesehatan Jadi diurus selama 40 tahun Gak digaji Akhirnya ya Digaji sama Allah Jadi siapa yang minta gaji ke manusia Ya ada penggajinya dari manusia Tapi yang minta gaji kepada Allah Walaupun sedikit Entah kenapa cukup aja Nah ini ada kisah Karena ada berkahnya Masya Allah Ini kisah saya ini gak masuk di akal Jadi saya masak ayam Itu sewaktu itu saya masak 30 ekor 300 potong 300 potong Pakai dandang yang besar itu Tiba-tiba gasnya habis Gasnya habis Saya masuk kamar Minta duit deh Beli gas Udah gak punya duit lagi Katanya gitu Cowok buka di celengan daud Celengan anak saya Saya bohong kan Gak cukup Duit logam-logam itu Gak cukup Gak cukup Tiba-tiba ada mobil Avanza Serin ngasih Tin-tin Buka kaca Mas Hadid Wah iya pak Wah Kebetulan nih ketemu nih Katanya gitu Saya mau ke rumah Mas Hadid Katanya gitu Kemarin saya WA kok gak dibalas-balas Gak punya kota internet Saya bilang Mas ini mas Ya kenapa pak Itu kenapa tuh Bawa gas Saya malu Ngomong-ngomong utang Mau beli gas Saya bilang gitu Habis gasnya Pas Belum beli kan Belum Lihat belakang Saya lihat Kenapa pak Itu gas semua Saya kemarin WA Mas Hadid ada gak di rumah Saya mau nganterin gas Katanya gitu Disumbang gas Sepuluh Tabung itu Yang besar-besar Yang warna biru itu Ada isinya Jadi saya cuma butuh satu Kalau ada tangan sepuluh Itu kan gak masuk di akal Kok Saya butuh gas Dia bawa gas Gak masuk di akal Orang yang tidak beriman Tapi bagi orang yang beriman Itu sangat masuk akal Karena memang begitulah janji Allah Tadi ilang ayam sepuluh Allah ganti dua belas Ini butuh gas cuma satu Allah kasih sepuluh Allah kasih sepuluh Ini gas loh Kalau misalkan orang ya Mau nyumbang kan Biasanya nyumbang duit Duit Nyumbang beras Sayur-sayuran Kok bisa ke dia gitu Kepikiran dia Dia datang mau nganterin gas Ke rumah makan gratis Nah itu Itu komunikasi yang dibangun oleh Allah Artinya kemampuan pola pikir manusia itu kan terbatas Iya Tapi kan itu hidayah dari Allah Masya Allah Nah Maradine Ada sahabat cahaya yang nanya-nanya Kita bacain ya Ini dari Sofia Underscore Adanya Allah kan sudah berjanji Untuk memberi kita semua rezeki Tapi kenapa masih saja ada orang yang mati Karena kelaparan Begini Allah menjanjikan rezeki Bagi siapa saja yang berusaha Bukan bagi semua orang tanpa usaha Tidak ada orang yang mati kelaparan Kalau dia berusaha Meskipun dia seorang yang tidak menyembah Allah sekalipun Karena itu adalah rahmannya Allah Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Orang yang kelaparan Bisa jadi karena dia tidak berusaha Atau karena kezaliman orang-orang yang ada di sekitarnya Sehingga kemudian Dia bisa jadi Mati kelaparan Di dunia Tapi di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan Karena dia adalah orang yang terzalimi oleh orang-orang yang di sekitarnya Baik terzalimi karena diabaikan Tidak diberi zakat Atau terzalimi karena hartanya dicuri Dikorupsi Dirampas Dicuri dan lain sebagainya Tapi pada prinsipnya Kalau orang berusaha Maka ia pasti akan mendapatkan rezeki Tidak ada satu hewan melatapun Kata Allah dalam Al-Quran yang tidak Allah zamin rezekinya Jadi semua telah terjamin Rezekinya Tinggal kemudian usaha Ya kalau tidak usaha Mati kelaparan ya iya Karena memang tidak usaha Karena Allah tertapkan bahwa Setiap rezeki itu bagi orang yang berusaha Bahkan berusaha tidak mesti secara fisik Bisa jadi berusaha secara batin Dengan berdoa Allah datangkanlah orang baik kepada saya Datangkanlah zakat, infat, sodakoh kepada saya Itu adalah usaha Jadi kelaparan Banyak bagi orang yang tidak berusaha Atau lantaran satu sistem Masyarakat yang menyebabkan Ada orang-orang zalim dan terzalimi Tapi jangan risau mereka yang terzalimi Ada Allah yang melindungi mereka Karena Allah yang menjaga mereka Dan ketahui lah bahwa Kehidupan tidak hanya di dunia Bahkan yang sejati bukan di dunia Tapi ada akhirat dan itu yang sejati Dan semua akan dihitung Siapa yang zalim, siapa yang terzalimi Semua akan ada perhitungannya di sisi Allah Secara presisi, secara adil Nah Terakhir nih Mas Hadid Saya ingin tayangan ini Bukan hanya jadi tontonan yang bernilai tuntunan Tapi juga memberikan vibes yang positif Artinya bisa menggerakkan orang Untuk menjadi Mas Hadid-Mas Hadid yang lain Apa yang sekiranya bisa menjadi modal Untuk orang menjadi seperti yang dilakukan oleh Mas Hadid Apa yang harus dimilih? Kalau saya memiliki empat pilar Empat pilar? Empat pilar Empat pilar saya ya Yang pertama jujur 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 pada diri sendiri Jujur pada orang lain Jujur pada Allah Jujur Jujur pada orang lain 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 Jujur di perut-perut orang yang kelaparan Jujur pada orang lain Jujur di rumah-rumah yang Jujur terancam runtuh Jujur di suasana-suasana Jujur di mana Jujur di mana orang membutuhkan bantuan Jujur itu obrolan saya dengan Mas Adi Terima kasih Mas Adi Jujur Semoga lancar rumah makan gratisnya Jujur semoga lancar rumah makan gratisnya Jujur semoga juga terus bertambah Jujur terus berkembang di tadi rumah Tafid Jujur kemudian supermarket gratis Kemudian lain sebagainya Dan ini sebagai pelajaran bagi kita Dan minimal kalau kita belum bisa sedekah berupa makanan Bisa sedekah dengan share video-video inspiratif seperti ini Siapa tahu video yang Anda share akan bertemu dengan seorang yang akhirnya membantu orang lain Dan akhirnya Anda juga mendapatkan pahala dari hal itu Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih